selamat menikmati selamat datang kembali di channel youtube saya teman-teman oke teman-teman kali ini saya punya satu permasalahan yaitu ini burung ini sayapnya turun sebelah teman-teman dan di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengobati sayap burung yang turun sebelah seperti ini dengan cepat dan mudah tentunya teman-teman seperti kita tahu burung adalah hewan yang lemah ya teman-teman tergolong hewan yang lemah dan turun sayap seperti ini tidak hanya bisa terjadi pada murai batu teman-teman tapi bisa juga menimpa atau terjadi pada burung yang lainnya teman-teman seperti burung kacer, cucak ijo pleci, rafbat juga bisa terkena penyakit seperti ini teman-teman dan kurangnya perawatan akan membuat burung mengalami sebuah penyakit yang disebut sengklek atau nyengklek teman-teman nyengklek itu adalah penyakit yang dimana kondisi ketika burung selalu menurunkan salah satu atau kedua sayapnya nah sebelum kita memponis masalah yang menyebabkan salah satu atau kedua sayap burung tersebut turun ada baiknya kita mengenali dulu perilaku burung tersebut ketika sedang mengalami kondisi turun sayap teman-teman karena tidak sedikit penggemar burung ocehan atau penggemar atau penghobi burung yang membiarkan kondisi burungnya seperti ini karena menganggap bahwa hal ini hanya hal biasa atau hanya cedera ringan saja ya teman-teman namun kenyataannya hal seperti ini jika dibiarkan akan membahayakan si burung tersebut ya teman-teman dikarenakan bisa terjadi atau menjadi cedera yang berkepanjangan burung yang terkena penyakit turun sayap seperti ini biasanya mengalami perilaku menurunkan sayapnya sudah jelas ya teman-teman akan tetapi di samping itu seperti kita lihat burung masih bisa beraktifitas seperti biasa dia masih bisa mengepakkan sayapnya masih bisa terbang ke sana ke sini ya dan di usia trotol seperti ini biasanya turun sayap seperti ini disebabkan karena burung membentur benda yang ada di dalam sangkar ya teman-teman tapi tidak melulu seperti itu ya karena burung mau mabung pun umumnya suka menurunkan sayapnya seperti ini ya teman-teman akan tetapi bila burung memabung biasanya keduanya kedua bu kedua sayapnya turun seperti ini teman-teman dan untuk mengatasi penyakit seperti ini perlu diambil tindakan sesegera mungkin ya teman-teman tujuannya agar burung bisa bertahan hidup dan kita sebagai pemiliknya pun juga enak itu kalau melihat burung dalam kondisi normal lah bisa dibilang karena turun sayap seperti ini kalau menurut saya pribadi ini kondisi yang abnormal ya teman-teman sayap burung turun seperti ini biasanya sih ini tuh ya bisa teman-teman lihat ya sayap burung yang turun seperti ini biasanya ini disebabkan karena si sayapnya ini bisa jadi ada memar atau luka ya teman-teman ini kita tangkap dulu burungnya nanti kita coba cek agar kita bisa mengambil langkah selanjutnya teman-teman jika penyebab turun sayap sebelahnya ini dikarenakan ada luka atau lebam pada sayapnya kita bisa menggunakan minyak ya teman-teman minyak gosok saya biasa pakai minyak telon untuk mengobatinya atau kalau misalkan untuk luka goresan kita pakai bisa pakai revanol atau pengobat luka kita bisa pakai untuk pengobat luka untuk mengobatinya ini kita coba buka bagian sayap dalamnya pelan-pelan lalu kita cek apa ada luka atau memar yang akhirnya menyebabkan si burung menurunkan salah satu sayapnya teman-teman susah susah juga ini posisinya ternyata mau ngasih lihat ke kamera atau biar terlihat atau biar kelihatan di kamera sebentar sebentar ya teman-teman saya cek dulu ternyata ternyata benar teman-teman ini ada luka lebam disini disini ada sedikit luka lebam atau bengkak mungkin karena benturan yang akhirnya menyebabkan si burung ini menurunkan salah satu sayapnya teman-teman sekarang saya akan coba berbagi bagaimana cara mengobati sayap burung turun sebelah dengan cepat dan mudah ya teman-teman saya cukup pakai ini ini minyak telon ini sengaja videonya saya skip ya teman-teman biar gak kelamaan juga durasinya oke atau jika di tempat teman-teman tidak ada minyak telon teman-teman bisa juga menggunakan minyak kayu putih teman-teman dan baiknya pengobatan dilakukan pada waktu sore atau malam hari ya teman-teman di saat burung akan beristirahat ya biar nanti setelah diobati si burung tidak banyak bergerak tujuannya teman-teman dan kita krodong juga nanti sangkarnya setelah diobati caranya kita ambil minyak telon secukupnya lalu kita olesin ke bagian yang lebam atau ke bagian yang bengkaknya sambil kita pijat perlahan kita oles sampai rata ke ujungnya ya teman-teman kita oles sampai rata ke ujungnya sambil kita pijat perlahan dan yang terpenting jangan lupa berdoa teman-teman biar burungnya cepat sembuh dan sayap dan sayapnya tidak turun lagi teman-teman caranya kita ambil minyak telonnya secukupnya di ujung jari lalu kita oleskan ke bagian yang lebam atau ke bagian yang bengkak secara merata ya sampai ke ujung ya teman-teman jadi tidak hanya di bagian yang lebam atau tidak hanya di bagian yang bengkaknya saja tapi sampai ke ujung ke ujung sayap sambil kita pijat secara perlahan teman-teman kita pijat-pijat secara perlahan dan setelah dirasa cukup biasanya saya juga si burungnya saya kasih saya kasih ini ya teman-teman saya kasih anti syarap satu tetes ke paruhnya tujuannya untuk meminimalis tingkat stres burung setelah kita tangkap dan kita obati sayapnya juga untuk membuat rileks otot-otot atau sarapnya teman-teman kurang lebih begitulah dan setelah semua proses pengobatannya selesai burungnya kita masukkan kembali ke dalam sangkar sangkarnya kita kerodong lalu kemudian kita kaitkan atau kita sangkutkan kembali ke tempatnya ya teman-teman baik saya rasa cukup sekian dulu dari saya terima kasih akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati